Halo Sobat Permira, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami Permira Rusia, dan kali ini saya, Naufal, akan membawa kalian melihat sekilas indahnya kota Kazan, dilaporkan secara tidak langsung dari Kazan, Tatarstan, Rusia. Oke teman-teman, Sobat Permira semuanya, kali ini kita bakalan jalan ke Stasiun Pak UPD, ini kita dari asrama, kelihatan kan asrama kita? Nah itu asrama kita, mahasiswa KVU, kita bakalan melancong hari ini ke sekitar Kazan Kremlin ya, bahkan ikutin terus jalanan kita hari ini, dan untuk cuaca kali ini, alhamdulillah sangat hangat, awannya sangat biru, biru hatimu, sangat cerah ya. Ya pokoknya hangat lah, gak kayak hari-hari kemarin yang gelap, musim salju sudah berakhir, kita lihat pokoknya saljunya sudah habis, sekarang sudah masuk musim semi, jadi udah hangat, tidak ada musim salju yang berlangsung selamanya, dan tidak ada musim semi yang melewati giliranya. Bagi saya, musim semi di Rusia itu seperti kehidupan baru, setelah berbulan-bulan, orang-orang disini merasakan dinginnya musim salju yang ekstrim, kemudian datanglah musim semi, yang seakan memberikan harapan hidup yang lebih baik, bunga-bunga bar mekaran, burung-burung berkicau, dan cinta yang bersemi kembali. Siap, lihat semua orang disini pada chill, karena mereka menikmati pergantian musim. Kita udah nyampe ini, stasiun metropark Obedi, kita bakalan turun ke bawah, tapi sebelumnya kita bakalan bayar, ayo, lihat cara bayarnya. Oke, kawan-kawan, kita udah mau masuk ke dalamnya, tapi kita sudah punya kartu sebiar bank, kartu ATM, jadi kita bisa langsung akses ke bawah. Oke, kita lihat gimana caranya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, Sobat Pemira, mungkin kalian yang sudah pernah ke Moskow atau ke Peters, bakalan lihat perbedaannya sama stasiun metro di Kazan. Jadi, kalau di Moskow dan Peter, mereka sangat hektik sekali suasananya. Adapun di Kazan, kita sangat bisa lihat sendiri kan, kita sangat sedikit ya orangnya. Tapi ini sekali lagi, ini karena lagi weekend, jadi sepi. Tapi kalau lagi hari-hari weekdays, mungkin lebih rame gitu ya. Oke, Sobat Pemira, kita sudah keluar dari metro, dan sekarang kita sudah kelihatan ya, apa namanya, bangunan dari Kazan Kremlin ini. Ini kayak benteng gitu, pokoknya nanti kita bakalan masuk ke dalamnya, kita bakalan lihat semenarik apa sih di dalam sana gitu. Makanya ikutin terus ya, ayo kita jalan ke sana. Kazan Kremlin terletak di dataran tinggi, sehingga membutuhkan sedikit usaha untuk menggapainya, layaknya mimpi yang wajib digapain. Dan ini adalah kirang lafaz bahasa Arab yang berisikan ayat Al-Quran. Menarik bukan? Kazan Kremlin adalah salah satu warisan dunia UNESCO yang berada di Kazan. Di Kremlin ini berisi artefak yang berasal dari abad ke-10. Oke, teman-teman, jadi kita memang sudah masuk ke daerah Kremlin ya. Ini sudah di dalamnya, tapi kita belum masuk ke intinya, belum masuk ke jantungnya. Tapi dari sini pun kita sudah bisa melihat bagaimana indahnya ukiran-ukiran dari batu-batu ini. Ya, sangat unik sekali. Oke, inilah yang kita tertunggu. Ayo, kita mendekat lagi. Semakin mendekat, semakin mendekat. Dan fenomena yang sangat-sangat indah. Inilah tempat yang wajib sekali kalian kunjungi saat kalian berada di Kazan, Tatarstan. Karena ini Masjid Kul Syarif menjadi ikon dari kota Kazan ini sendiri. Ya, jadi kenapa sih kok harus ikonnya ini masjid yang indah ini? Karena memang kalau kita lihat dari penduduk Tatarstan sendiri, mereka itu memang rata-rata menganut agama Islam. Dan juga nanti ada juga yang Kristen gitu. Makanya di sini nanti kita taruh ikon utamanya itu masjid. Tapi di sana juga ada gereja gitu. Jadi di dalam Kremlin ini nggak cuma masjid. Nanti kita lihat gereja juga, oke? Ayo, kita lanjutkan. Oke. kawan-kawan, jadi kita bakal masuk ke dalam masjidnya setelah kita sudah berpuas-puas bersenang ria di sekitar halaman masjid kita akan masuk ke dalam masjid kita lihat apa yang ada di dalamnya oke teman-teman, mari kita mendekat ke sebuah miniatur yang ada di tengah-tengah ini jadi inilah apa namanya sebuah miniatur dari masjid Kulsharif ini di dalam masjid ini diperkenankan untuk wanita agar memakai penutup kepala hadapun untuk pria diperkenankan memakai celana di bawah lutut apabila mereka tidak membawanya maka untuk laki-laki disediakan sarung dan untuk wanita disediakan kain untuk menutup kepalanya ya jadi teman-teman memang kita sekarang berada di atas dari apa namanya masjidnya gitu jadi ini untuk turis yang ingin melihat dalam masjid hadapun kita kalau misalkan muslim kita bisa langsung ke bawah gitu kita bisa langsung sholat lihat ini memang turis semua jadi mereka hanya untuk foto-foto gitu kalau untuk muslim mau sholat tinggal ke bawah aja gak apa-apa oke kalau dibanding dengan masjid-masjid di Indonesia dari segi luasnya mungkin ini tidak terlalu luas tetapi arsitekturnyalah yang sangat mengagumkan oke teman-teman tadi kita dari atas kan nah kalau misalkan kita sebagai muslim kita mau sholat kita tinggal langsung masuk ke jalur ini kalau kita mendekat lagi bisa lihat memang ini ada pembatas seperti itu jadi untuk turis itu kalau mau melihat di atas tapi kalau mau sholat kita tinggal masuk saja seperti itu oke teman-teman kita tadi sudah di sudah ke masjid sekarang kita bakalan masuk ke gereja ya saya tidak tahu kita boleh merekam di dalam gereja ini atau tidak tapi ya sudahlah kita merekam diam-diam saja oke teman-teman jadi kita sekarang masih berdiri di daerah kremlin ya jadi dulu sejarahnya kremlin itu dari yang kita pertama kali masuk tadi sampai batas ini itu kita masih di kremlin sekarang dulu sejarahnya kota Kazan ini hanya sebatas kremlin ini saja gitu dan ketika kita sudah keluar ke sana itu sudah apa ya sudah sawah semua gitu hutan-hutan semua dan kota ini hanya sebatas daerah ini saja kemudian kalau kita mau maju sedikit lagi di sini kita berdiri dihadapkan dengan yang namanya Danau Kazan Ka ya Danau Kazan Ka ini kalau kita lihat di sebelah sisi kirinya itu tanpa bangunan-bangunan yang modern gitu ya dan kalau kita lihat ke sisi sebelah kanannya dari kita ini tanpa bangunan-bangunan kuno klasik seperti itu jadi memang filosofinya Danau Kazan Ka ini pemisah antara daerah yang sono yaitu bangunan-bangunan modern dan bangunan-bangunan klasik seperti itu Pukul 2.30 siang awan yang tadia putih kini menggelap mulai menutupi birunya langit untunglah kita sudah sempat mengunjungi kremlin dan kini saatnya kita melancong ke Kremljivsky Street dan Baumana Street Oh iya kebetulan saya melewati restoran khas Tatarstan Tubeci yang akan banyak kalian temukan di sekitar kota ini menariknya di dalam restoran ini disediakan musholat kecil untuk muslim yang ingin melaksanakan sholat biasanya sih saya bersinggah sholat ketika sedang buru-buru mengejar pelajaran Nah ini Baumana Street jantungnya Kazan kalau mau beli apa aja ada disini souvenir, makanan khas atau hanya jalan-jalan ria Oke teman-teman kita sekarang lagi di Baumana Street dan ini kita melihat ada titik no Kazan Terkadang ketika sedang jenuh saya sering berjalan di jalanan ini hanya untuk sekedar melepas penat di otak dan mencari inspirasi ya walaupun orang mengira seperti jalan tanpa arah karena saya hanya jalan bolak-balik tetapi gak apa-apa atau saya menikmatinya di Kazan tentunya banyak sekali tempat-tempat menarik yang bisa kalian kunjungi tapi karena hari sudah semakin dingin jadi saya putuskan untuk pulang jadi teman-teman sampai disini dulu ya terima kasih telah menonton sampai akhir saya Noval pamit undur diri subscribe dan like videonya jika kalian suka terima kasih salam penyimpunan selamat menikmati